Terima kasih telah menonton Nah, di masa kecil Abi, setelah salat maghrib, Abi dan teman-teman pergi ke rumah guru mengaji di tempat Abi tinggal, Ustadz Marhaban namanya Waktu itu, buku yang kami baca disebut buku alif-alif Siapa yang hatam buku alif-alif maka dilanjutkan dengan membaca Al-Quran Sebelum memegang alif-alif atau Al-Quran, Ustadz Marhaban selalu menyuruh berwudu, terlebih dahulu, begitu pun ketika memegangnya harus menggunakan tangan kanan dan didekap di dada Itulah adab yang diajarkan ketika Abi kecil Nah, waktu itu setiap hari ketika membaca alif-alif atau Al-Quran kami membaca dengan keras dan semangat, selesai membaca kami menciumnya Nah, walau adab itu Abi lakukan hanya karena perintah guru Ketahuilah nak, bahwa dibalik ajaran guru ada hikmah yang akan didapat Minimal keberkahan menuntut ilmu dan doa dari guru karena ketaatanmu Nak, laksanakanlah adab itu, walau sekarang engkau belum paham kenapa engkau melakukannya Nak, kelak ketika engkau dewasa tetaplah baca Al-Quran seminimalnya satu halaman sekitar dua menit Janganlah kelak engkau seperti yang ada di buku negeri-negeri penghafal Al-Quran yang kita baca Seandainya Al-Quran bisa bicara Waktu engkau masih kanak-kanak, kau laksana kawan sejatiku Dengan wudhu, aku kau sentuh Dalam keadaan suci, aku kau pegang Aku, kau junjung dan kau pelajari Aku engkau baca dengan suara liri Ataupun keras setiap hari Setelah selesai engkau menciumku mesra Sekarang kamu telah dewasa Tampaknya kau sudah tak berminat lagi padaku Apakah aku bahan bacaan usang yang tinggal sejarah? Menurutmu, mungkin aku bahan bacaan yang tidak menambah pengetahuanmu Atau, menurutmu aku hanya untuk anak kecil yang belajar mengaji Sekarang, aku tersimpan rapi sekali Sehingga lupa di mana aku tersimpan Aku sudah engkau anggap hanya sebagai pengisi lacimu Kadangkala aku dijadikan mas kawin agar engkau dianggap bertakwa Atau aku kau buat penangkal untuk menakuti iblis dan saitan Kini aku lebih banyak tersingkir Dibiarkan dalam kesendirian, kesepian Di dalam lemari, di dalam laci Aku engkau simpan Dulu pagi-pagi surah-surah yang ada padaku Engkau baca beberapa halaman Di waktu petang Aku kau baca beramai-ramai bersama temanmu di surau Sekarang, di awal pagi sambil minum kopi Engkau baca surat khabar dahulu Waktu lapang engkau membaca buku karangan manusia Sedangkan aku yang berisi ayat-ayat yang datang dari Allah Azza wa Jalla Engkau abaikan dan engkau lupakan Nah, semoga Allah menjadikanmu hamba yang cinta Al-Quran hingga akhir hayatmu Yang menjadi sebab Allah ringankan azab kubur Abi dan Umi Ketika ajal menjemput kami Terima kasih telah menonton!